Kemarin saya rapat dengan wali kota hari rebuh di Masjid Jame' saya bilang kepada Kiai Hamzawi dan juga kepada seksi peribadah Adan ingat firman Allah kul katakan Nabi Muhammad layusibana illa ma kataballahu lana tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu itu memang sudah ditulis oleh Allah untuk kita paham? kalau misalnya tidak ditulis oleh Allah menimpa kita kena enggak untuk kita? enggak kena itu keyakinan kita kemarin kita sudah ngaji bahwa iman kepada Allah itu diantaranya وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ocok lali minallah itu kul layusibana illa ma kataballahu lana katakan bahwa tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah untuk kita ini karena ada di bandapnya ini pada suatu kelompok kalau orang lu ini pernah di antara iniCalc pulls ditulis oleh Allah ini akan menimpa orang dan orang itu namanya Johnny apa soalnya gak tau soalnya mas masjid sebab sekarang ini di Wuhan di Amerika orang berlomba-lomba untuk meramaikan masjid cari perlindungan di masjid paham ya tulisannya apa tadi Johnny oh my god corona ini jalan liwat persis di ngarepi irungi Pak Mas Duki Ustadz Mas Duki sedangkan beliau mau berangkat ke masjid kena gak? enggak, kenapa? karena tulisannya bukan Pak Mas Duki ya, lewat tak begini seret mari kita liwat mana? di takmir masjid wakili takmir takmirnya Pak Mas Duki wakili takmir diliwati bisa seret gak kena ya ubek-ubek di depan masjid gak kena ya ini corona ini ubek-ubek di depan masjid ya begitu ada Pak John liwat tapi gak melibu masjid cerp langsung kena paham? ini keyakinan kita ilmu kesehatan pulih punya teori kiai pun juga punya teori ya masjid adalah tempat pelindungan umat Islam ngaji kemarin kita sudah ngajikan inni la ahummu bi ahlil ardi azaban sungguh aku ini kepingin untuk mengirimkan balak dan bencana kepada orang-orang penduduk bumi Allah itu bahasa inggrisnya ngaret ngaret itu apa? apa ngaret itu? ngaret? gergeten gergeten saya setengah inggris setengah jawa gak pati paham arti ini malahan bisa ngomong Allah itu gergeten sudah kepingin mengirimkan balak dan bencana di permukaan bumi yang mengergeten khusus Allah fa'idha nazartu ila umari buyuti ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku yang meramaikan apa? masjid yang pertama wal mutahabina fiyya dan orang yang berkumpul orang-orang yang menciptakan persaudaraan karena Allah wal mustawfirina bil ashar orang yang banyak membaca istighfar terutama di waktu pagi hari sebelum subuh waktu sahur saya tidak jadi mengirimkan balak dan bencana berarti yang nolak balak siapa? orang-orang yang ngumpul di masjid di praikno yang di praikno itu diskoti ya kan? klub-klub malam itu praikno kabe ini yang mengundang-undang balak ini praikno kabe ya praikno kabe ini sejak di masjid malah harus dirameikan ya loh ini nanti takut mereka itu kalau salaman virusnya nemplek orang mengatakan masjid wuduk bukan cuma cuci tangan yang kepet-kepet dikuah cuci tangan ya kalau kita-kita ini mau masuk masjid wuduk orang wuduk mesti cuci tangan orang cuci tangan belum tentu wuduk paham nge? ya